Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama saya Ken Wemdi di Energia Jalan-Jalan Dan saat ini saya sudah berada di Gunung Putar Di Energia Jalan-Jalan sebelumnya banyak keseruan mulai dari perjalanan menggunakan kendaraan 4WD Hingga trekking untuk mengenal lebih jauh tentang alam dan oa jawa Selamat pagi Sobat Energia Jalan-Jalan Nah kembali lagi bersama saya Nah kali ini kita sudah memasuki hari ketiga Pertamina Eco Camp 2019 Nah di hari ini kita juga bakal trekking lagi Berbeda dengan sebelumnya trekking hari ini Gak hanya satu jalur Tapi kita ada dua tujuan Yaitu ke tempatnya oa jawa dan kopi puntang Nah karena saya ini jarang hiking Jadi saya memilih tempat yang aman Yaitu ke tempat kopi puntang Nah setelah ini saya bakal siap-siap Dan gabung bersama teman-teman buat senap lagi Dadah Nah sekarang kami berjalan-jalan sedikit untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kopi puntang Dimulai dari penanaman bibit pohon kopi Pemilihan biji kopi oleh para petani kopi Kemudian dilanjutkan dengan proses penyortiran Biji kopi yang berkualitas baik akan tenggelam Sedangkan yang kurang baik akan mengapung di permukaan air Proses berlanjut ke penjemuran Hingga nantinya kopi puntang ini siap dipasarkan Nah sobat tadi kita udah berjalan-jalan nih Keliling ke tempat kopi puntang Nah tadi pertama kita udah mulai dari penanamannya sampai ke frostingnya Nah disebelah saya ini ada Saya Rikas Dan ini kita disini bakal menggul-menggul nih Gimana sih kesan tadi mereka mengikuti kegiatan ini Gimana sih? Coba dicoba Kalau dari gue selama ini kan biasanya taunya biji kopi itu langsung dibeli aja ya Nah sekarang ini gue juga baru ngeliat proses dari tadi penanaman Lalu dia kayak dikupas Lalu sampai kayak frosting Nah kalau dari roasting itu udah tau Tapi dari awal proses yang setengah awalnya itu baru tau tadi Baru tau tadi Iya Jadi kayak penanaman, pengupasan Terus yang mana yang bisa dipilih, mana yang nggak bisa dipakai Terus ya ternyata Oh kalau yang metik harus yang warna ini gitu Jadi buat gue sih something nih Oke Kalau dari mas Fahmi? Kalau aku kopi itu paling pernah liat Paling proses roasting aja Kalau enggak ya nyeduh kopi itu Di sini tadi aku liat cara nanamnya Terus ternyata nanam itu udah ada caranya juga Sama metik kopi juga dipilih Sama yang paling baru itu tau di bagian jenis kopi Ternyata ada kopi itu yang memang sengaja dibikin pendek Biar metiknya gampang dan hasil kopinya lebih banyak Itu pengetahuan baru buat aku yang selama ini tau cuma minum kopi Nah sebenarnya selama ini Rika sama Fahmi penikmat kopi nggak sih? Paling suka kopi yang kayak gimana? Kalau kopi sih stylenya manual brew Aku sukanya V60 Kalau Gunung Puntang ini baru nyobain sekarang Ternyata rasanya yang oke Ini yang apa nih? Ini yang Gunung Puntang tapi prosesnya yang natural Rasanya fruity Kalau yang ini yang semi-wash Ada aftertaste-nya aku kurang cocok Lebih diantara dua sih aku lebih pilih yang natural Nah tapi selama ini kalau minum yang V60 Biasanya biji kopinya itu kayak dari Retoba Dari Flores Bajawa Kayak dari Gunung Tilu Ciwidey atau Bali Kintamani Paling konten Ya tinggal ganti-ganti aja sih Kalau dari Mas Fahmi udah sempet coba belum? Sempet coba yang wine tadi dan sempet beli juga Kalau kopi sih aku secara ethnicalnya nggak kurang tau ya Taunya kayak kuliner taunya enak sama nggak enak aja Jadi udah tau suka satu yang wine yaudah jarang ganti-ganti sih ya gue Nah setelah ini kita kan masih ada acara ya Mungkin kita bakal lanjut terus nih ke acara berikutnya Ikutin terus kita ya Dadah Sobat Energia Jalan-Jalan Rasanya kurang berkesan jika disini hanya berkunjung ke tempat pembuatan kopi Puntang saja Saya juga ingin melihat langsung Owa Jawa dan memutuskan untuk menyusuri lokasi habituasi Owa Jawa di Gunung Puntang Selama perjalanan kami dihimbau untuk tidak berbicara dengan suara lantang dan tidak berjalan secara terpisah Nah tadi setelah kita melakukan perjalanan ke atas kita tungguin Jadi sekarang Owa Jawa nya udah kelihatan Coba lihat disini Meskipun hanya melihat dua ekor Owa Jawa saya sangat senang Karena kali ini saya dapat kesempatan untuk bertemu langsung hewan endemik ini Setelah itu kami akhirnya kembali ke tempat perkemahan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya Yaitu Malam Api Umbun Tibalah di hari terakhir Eco Camp 2019 Tak terasa sudah memasuki hari keempat Di hari keempat ini kita akan melaksanakan penanaman 5.000 bibit tanaman pakan Owa Jawa Acara dimulai dengan sambutan dari korporat sekretari Pertamina Pemerintah serta organisasi setempat Kemudian Pertamina juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan alam Dengan memberikan bantuan terhadap pelestarian Owa Jawa Serta bantuan penanaman dan pemeliharaan bibit Nah kita sekarang sudah sampai ke lokasi tempat penanaman bibit Nah disitu sudah banyak peserta yang berkumpul Saya mau langsung ke sana aja Yuk ikutin Nah sekarang disebelah saya ada Putra Dan saya Mariska Prudens Nah disini kan kita tadi habis kegiatan penanaman Untuk tanaman kakaknya si Owa Jawa ini Nah menurut kakak sekalian ini gimana sih? Tentang event kita tadi Dan harapannya setelah penanaman ini kayak gini Ya event gini bagus banget sih Karena kan apalagi sekarang ya kita lihat Kayak kondisi lingkungan berubah Dan gak usah jauh-jauh dari 4 tahun lalu juga kan Sudah banyak perubahan Terutama ke Apa ya kayak valga panah endemik ya Hanya ada di wilayah selanjutnya Seperti lo Jawa Dan kalau kita lihat dari jumlah populasinya Memang sudah sangat menuruh Sudah masuk ke listriknya endangered kan ya Jadi pas disini Kayak orang kan sebenernya gak gitu banyak yang familiar dengan Owa Jawa Tahunya orang tak Jadi dengan adanya event seperti ini Mudah-mudahan sih orang bisa lebih concern ya Dan juga orang bisa ngeliat Gak cuma dari segi lucunya ada Ucunya seperti tiara Cuma dengan mungkin edukasi seperti ini Dikasih tau kalau kondisinya Kak Aisyah mudah-mudahan ini Jadi si habitatnya harus kita lindungi Melalui kebanyakan Orang-orang Yang akan lebih mencintai Owa Jawa Dengan cara yang Dengan cara yang tidak merisak Kalau saya sendiri sih sebenarnya Perlu ini curang udah diambil semua Tapi gak apa-apa Jadi sebenarnya saya pun jujur Sama sekali gak tau tentang Owa Tadi sebelumnya Terus pada saat ada event ini Wah ternyata ada loh Di Jawa yang dekat sama kita Ada binatang yang udah terancam punah Dan akhirnya saya cari tau lagi Dan ternyata itu binatang yang lucu banget Itulah kenapa Kenapa orang pada pengen pelihara Tapi gimana caranya nih Pada saat saya lebih mendalami event ini Terus lebih mendalami tentang Owa Ternyata lucu itu gak harus saling memiliki Tapi kita bisa membantu melestarikannya Dengan berbagai macam cara Dan alhamdulillah Tadi kita bareng-bareng nanam pakan Buat Owa Itu salah satu cara untuk melestarikan Owa Dan jujur gue bangga sih Bisa ikut partisipasi dalam ini Dan mudah-mudahan dengan segala macam ini Dan kita mungkin membantu memviralkan Tentang Owa Orang jadi lebih aware sama Owa Dan mulai memikirkan Oh ternyata ini loh Owa Salah satu hewan yang harus kita lestarikan Nah berakhir sudah Rangkaian acara Pertamina Eco Camp 2019 kali ini Kemarin kita udah tracking Terus kita juga mendapatkan pembekalan yang seru Dari para pemateri Terus kita juga mendengarkan pengalaman seru Dari para peserta Dari KOL Mulai dari kopi Owa Jawa Pokoknya banyak banget yang seru Nah kali ini saya Ken Wendy undur diri Sampai jumpa di Energia Jalan-Jalan berikutnya Yang gak kalah serunya Dadah Sub indo by broth3rmax